Pemirsa penutupan jalan Jati Baru sebagai salah satu konsep penataan Tanah Abang mulai diberlakukan hari ini. Sepanjang jalan di depan stasiun Tanah Abang tersebut tidak bisa dilewati kendaraan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore setiap harinya. Untuk mengurangi kesemrawutan di depan stasiun Tanah Abang, jalan yang ditutup hanya satu jalur yang mengarah ke Bloge, Tanah Abang. Sementara jalur sebaliknya hanya dilewati satel bus yang bisa digunakan penumpang secara gratis. Kini di jalur yang ditutup mulai dipasang tenda-tenda untuk dagang kaki lima berjualan agar tidak lagi terjadi kesemrawutan. Tidak hanya menata PKL, kebijakan baru ini juga untuk mengurai kemacetan akibat banyaknya angkutan umum yang berhenti sembarang. Karena penataan kawasan Tanah Abang ini adalah judulnya Rekayasa Pemanfaatan Lahan Tertentu dengan Waktu Tertentu. Nah, lahan tertentunya di mana? Jadi ini dia nih, jati baru raya sisi timur dipergunakan untuk pedagang kaki lima. Sepanjang kurang lebih 450 meter. Bisa menampung sekitar 400 pedagang. Nah, jati baru raya sisi barat ini dipergunakan untuk satel bus. Satel bus ini dia keliling, ya keliling. Dari jati baru raya masuk kebon jati, masuk lagi mas mansur, masuk lagi ke jati baru raya. Begitu muter saya. Layanan ini ada layanan gratis. Yang tadinya busway diumpan oleh angkutan umum, sekarang kita balik. Sekarang busway mengumpan angkutan umum.